Hai, gimana kabarnya hari ini? Hmm, baik ataupun buruk, syukurlah. Semoga kita semua selalu sehat, senang, dan senantiasa dilindungi oleh yang maha kuasa ya. Kami MentalHealing.id Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri. Karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Sebulan-dua bulan ini, banyak banget hiruk-pikuk kesibukan. Lalu lalang sirene polisi dan ambulans sibuk mengabarkan untuk selalu tahap protokol. Pun adanya kabar duka yang diterima dari banyak orang. Bahkan dari orang-orang terdekat kita. Yang bisa kita lakukan sekarang yaitu menjaga diri kita. Menjaga kesehatan jiwa dan raga. Senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan untuk segala hal. Tidak lupa untuk bersyukur atas segala hal yang kita miliki saat ini. Termasuk jantung yang masih berdetak sampai detik ini. Sehingga kita sekarang bisa bersama. Hmm, ngomongin tentang situasi pandemi ya. Hubungan terasa lebih rumit gak sih? Kayak hubungan pertemanan, hubungan dengan kolega kerja, dan tentu juga hubungan percintaan. Yang tadinya insan yang selalu bersama, berpaksa harus menjaga diri di tempat masing-masing. Bukan hanya demi diri, tapi juga untuk semuanya. Nah, pas banget nih. Pada episode pertama kali ini, kami akan membawakan topik tentang asmara. Sebelum lanjut, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Oke, curahan hati kali ini datang dari seorang pria berumur 23 tahun berinisial FPA. Katanya nih, aku ngerasa sedih sih saat ini. Karena saat menjalin hubungan setelah satu tahun, ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi. Aku udah all out ke dia. Tapi ya dia responnya ternyata berbeda. Aku lelah dalam menjalin suatu hubungan. Bingung, resah, takut, sedih, marah. Semua rasanya terkumpul di dada dan sakit sekali. Nyesek banget kalau diinget-inget lagi. Apalagi kami LDR. Tapi hanya saya yang berjuang. Sedangkan dia, sebaliknya. Dia tidak memperjuangkan saya. Saya lelah. Tabungan yang saya kumpulkan selama ini terbuang sia-sia begitu saja. Padahal saya ingin kuliah. Tapi karena bucin, saya jadi lupa segalanya. Saya tidak menggunakan logika saya dan hanya menggunakan perasaan saya saja. Sampai saya down, terpuruk, bingung harus apa. Untuk move on pun saya berat. Sedangkan dia setelah satu minggu putus dengan saya, ternyata dia sudah bersama pria lain. Padahal kami kan sudah berkomitmen untuk berjuang satu sama lain. Tapi lama-kelamaan, hanya saya yang berjuang. Impian untuk menikah pun juga gagal akhirnya. Saya lelah. Saya merasa hampa. FPA, pria, 23 tahun. Jadi dari cerita tadi, memang sedih banget sih ya kalau berjuang sendirian. Ya nggak sih? Rasanya tuh ya tadi lelah, capek, sedih. Ya namanya kita manusia. Memang wajar jika kita mengharapkan untuk diperlakukan secara baik. Terlebih, jika kita sudah berjuang, sudah mengerahkan segala upaya kita. Bukannya pamrih, kita ya hanya ingin mendapatkan hak kita sebagai pejuang. Mencapai ekspetasi kita dengan usaha yang sudah kita kerahkan. Sampai titik darah penghabisan. Oh, memang udah usaha banget gitu ya. Lagi-lagi ngomongin tentang cinta. Dunia ini nggak jarang memang perbucinan ini membuat kita menjadi nggak rasional lagi. Nggak bisa berpikir jernih. Semua hal dilakukan semata demi yang tercinta. Asal yang tercinta senang, maka kita pun ikut senang kan? Tapi ya, kesenangan ini sebenarnya dapat menjadi racun bagi diri. Ketidakrasionalan atau irasionalitas ini yang membelenggu pikiran ini dapat berdampak negatif bagi sikis diri, bahkan kesehatan fisik kita lho. Nah, ada kutipan dari seorang filsuf Yunani bernama Epictetus. Kutipan ini dijadikan dasar dari teori pemikiran irasional. Orang tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pemahaman yang didapatkan dari peristiwa tersebut. Albert Ellis, ya bukan milih Ellis ya. Albert Ellis ini merupakan seorang psikolog linis. Dan beliau berkata, Seseorang atau klien harus berpikir, berperasaan, dan bertindak melawan pemikiran yang mengecewakan. Kalau udah cinta, ya bahkan jarak tidak memisahkan gitu. LDR pun, ya tidak menjadi halangan untuk memberikan hal terbaik pada yang terkasih. Uh, ya seperti pepatah tadi. Nah, kami sudah merangkum nih tips-tips bagi kalian yang menjalani LDR. Simak tipsnya ya. Yang pertama, kita bisa fokus pada kualitas saat berkomunikasi. Penting bagi kita untuk membicarakan hal yang betul-betul ingin disampaikan saat berkomunikasi dengan dia. Ya, untuk menghemat waktu gitu pertama. Komunikasi yang berkualitas bukan tentang kuantitas. Yang kedua, jangan hanya bergantung pada teknologi. Kita bisa kok menempatkan di dekat kita itu barang-barang yang mengingatkan kita akan si dia. Dan hal ini sangat membantu mengurangi rasa rindu yang ada loh. Yang ketiga, pahami perbedaan antara checking in dan checking up on ya. Menanyakan kabar atau checking in ya boleh saja. Tapi jangan sampai pasangan merasa diintrogasi atau checking up on oleh kita. Jadi bedanya itu, menanyakan kabar itu ya checking in itu boleh. Tapi jangan sampai diintrogasi gitu kayak checking up on. Dan sejauh apapun jaraknya, life must go on. Meski kita jauh dari pasangan kita, ya kita harus tetap mampu melakoni rutinitas dengan baik. Menjadi mandiri dan selalu mengusahakan yang terbaik. Hal ini bukan hanya untuk pasangan, namun juga diri sendiri dan juga kontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Mikirin si dia boleh, tapi jangan sampai lupain eksistensi diri, bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Kunci sukses LDR selanjutnya yaitu trust, atau menaruh kepercayaan terhadap pasangan kita. Kepercayaan merupakan pilihan yang bisa kita ambil dengan sadar. Berarti, kita bersedia untuk menaruh rasa percaya terhadap pasangan kita dengan diniatkan sebenar-benarnya dalam diri kita. Lagi-lagi tidak ada yang instan. Kepercayaan pun terbangun melalui praktik yang konsisten, yang kita lakukan dalam suatu hubungan. Semoga Tuhan selalu memudahkan hubungan kita ya. Oke, selanjutnya tentang move on nih. Melalui sang hantu masa lalu. Ya, bisa dipahami banget bahwa moving on itu ya hal yang sulit buat diterapkan. Dan hal ini nggak semudah diucapkan kan? Move on itu bukan sekedar proses yang dapat terjadi sehari semalam, kayak bangun candi perambanan. Kita harus paham lagi nih bahwa diri kita terlalu berharga jika harus terjebak dalam hubungan yang buruk. Apalagi tidak sehat. Bersyukurlah karena kita sudah dijauhkan dari hubungan yang beracun. Kejadian ini tuh bukan sekedar kejadian buruk aja. Pasti ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari situ. Kita harus berani tegar karena nantinya kita akan menjadi seseorang yang mampu berkembang dengan baik. Apalagi kita bisa menjadi seseorang yang lebih bijak dalam memutuskan. Tapi tenang aja kok guys. Kami punya solusinya dan kita bisa melakukan langkah-langkah ini ya biar bisa lebih mudah untuk move on lah melalui si hantu masa lalu. Yang pertama, kita harus paham kondisi diri kita. Kita harus evaluasi kembali apa yang kita rasakan, hal yang kita suka atau tidak suka. Pokoknya kita harus menentukan jalan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Setelah itu, kita harus cari lingkungan yang suportif. Lingkungan yang selalu mendukung kita dalam keadaan apapun. Yang membuat kita nyaman selalu untuk mengekspresikan diri kita. Yang ketiga, kita bisa rencanakan kegiatan-kegiatan mandiri. Contohnya dengan membuat to-do list, membuat jadwal, melakukan hobi, mencari kesibukan demi melepaskan diri kita dari trauma atau pikiran-pikiran masa lalu yang terus menghantui. Terakhir, last but not least ya. Kami mau nyampein, mau tegasin banget bahwa rasa cinta itu wajar. Perasaan itu merupakan pemberian Tuhan dan terjadi secara alamiah melalui reaksi-reaksi hormon dalam tubuh. Ya seperti hormon oksitosin lah ya gitu. Tapi pelampiasan dan pengekspresian ini, luapan rasa cinta itu yang harus dikendalikan. Dan tentu saja, hal ini merupakan tugas kita sebagai manusia. Sebagai makhluk yang berakal untuk menjadikannya positif, untuk membangun bumi sebagai wadah yang senantiasa memberikan kebaikan kepada makhluk di dalamnya. Memberikan kasih sayang dan manfaat bagi orang-orang terdekat maupun banyak orang lainnya. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Punya masalah dan ingin cerita? Ingin curhat bersama kami? Kamu bisa mengunjungi website kami loh di www.mentalhealing.id. Di sana kita bisa curhat dengan psikalok profesional maupun peer counselor yang sudah terlatih. Mentalhealing.id Yuk curhat bersama kami!